Elis Iskak, artis tercantik era 70-an. Elis Iskak merupakan aktris Indonesia kelahiran Jawa Tengah, pada tanggal 14 November 1947. Dia adalah anak ketiga dari pasangan R. Iskak dan Alida Van de Kuinder, serta adik kandung dari Boy Iskak dan Indriyati Iskak. Elis Iskak sangat populer di bidang layar putih, seperti dalam film-film Global Village, karya Usmar Ismail. Jantung Hati, karya R. Iskak bersama Rima Melati dan Indriyati Iskak. Dan masih banyak film-film lain yang dibintanginya. Di samping main film, bersama Rima Melati dan Gabi Mambo, Elis tampil sebagai penyanyi trio detang Rines. Karir Karir lainnya yang tak kalah pentingnya adalah, sebagai akaun supervisor di Citra Lintas Advertising, kalau sekarang Lowe Advertising. Sebagai event organizer, menangani acara-acara seperti Putri Citra, Bintang Lux, Priabris, Vinolia Song, dan lain sebagainya. Lalu di PT. Tribebasari, yang kemudian bergabung dengan perusahaan Maki-Maki Branding Konsultan. Keluarga Dari pernikahannya dengan pembalap terkenal Aswin Bahar, Elis Iskak dianugerahi seorang putri, yang bernama Farah Safira, yang sekarang menjadi direktur di PT Maki-Maki. Dan dari pernikahannya dengan Stanley Ahman, Elis Iskak dianugerahi dua orang putra, yakni Reza Ahmad, pemain drum di Band The Tomat, dan Asa Ahmad, bisnis development manager PT Maki-Maki. Hobinya sekarang. Hobinya Elis Iskak sekarang adalah, memasak kue dengan merek Elis in Cookie Land, di rumahnya di Bekasi, sambil menikmati ngemong kelima cucunya. Nah sobat, itulah profil dan data serta perjalanan karir artis tercantik era 70-an Elis Iskak. Oke sobat onet, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, wassalam.